Halo guys, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mumity Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian Follow juga akun instagram aku Betty Maser Ini menyambung video yang kemarin ya Memang banyak perempuan itu yang tidak mau melakukannya ya gitu Bukan berarti dia itu mutlak tidak mau gitu loh Dia tidak mau melakukannya itu mungkin karena ada suatu alasan ya Misalnya Kan gini ya Aku dulu pun ya Untuk melakukan hal seperti itu tuh kayak Zizi gitu loh, paham gak sih? Kayak iii gitu loh Tapi setelah aku tahu rasanya Aku tahu sensasinya itu Hmm nagih gitu Makanya buat teman-teman ya Laki-laki nih yang memang Mempunyai pasangan Tapi pasangannya keberatan gitu loh Ataupun bahkan tidak mau sama sekali gitu Coba deh kamu intropeksi lagi ke diri kamu Apa yang salah? Kenapa kok dia tidak mau? Begitu Bisa jadi Itu karena mungkin Kamunya kurang menjaga kebersihan Makanya mungkin ya Mohon maaf Mungkin bau Ataupun kayak kurang bersih Ataupun kayak Apa ya? Kayak mungkin bentuknya tidak good looking gitu loh Mohon maaf ya Ini aku lagi sedikit ketawa Maksudnya tidak good looking begini gitu Mungkin kamu kurang merapihkan Kurang merawat Begitu Makanya Dirawat Ya Zaman sekarang itu kan Apa ya? Perawatan-perawatan Area Itu kan apa ya? Udah banyak ya Mau yang herbal Mau yang alami Mau yang Apa ya? Sampai skincarenya pun ada Gitu loh Makanya dirawat ya Itu aset buat kamu ya Nah jadi Jangan cuman kamu Laki-laki maunya Dapat perempuan yang Hmm Gitu loh Dapat perempuan yang Wangi Yang itu Gitu ya Jangan Kamu juga harus dong Di Apa ya Di Sepadankan Begitu Bisa jadi Dia Perempuan kamu Itu tidak mau Itu karena alasan itu Gitu loh ya Makanya Yuk Dirawat-dirawat ya Gitu loh Mulai sekarang Yang tadinya Yang masih Gak open Ya Yang tadinya itu Masih males-malesan Kayak Ah yaudahlah Yang penting Dimandiin Begitu kan Bahasanya Yang penting Mandi Dimandiin Yaudahlah Gitu kan Hmm Jangan Ya Dirawat Ya Dikompresin Kayak Pake air anget Diskincarin Skincarenya Apa Banyak Coba kamu Cari-cari Ya Gitu Nanti Kalau aku ada Rekomendasinya Aku rekomendasiin deh Buat kalian Ya Gitu Dirawat Pokoknya intinya Terus Untuk Stylenya Ya Style rambutnya Harus diperhatikan juga Ya Itu bisa jadi Apa ya Itu bisa jadi Kurang menarik Gitu loh Yang tadi aku bilang Good looking tadi Gitu Makanya diperhatikan Ya Gitu loh Jadi harus Kalau bisa nih Gitu loh Setiap hari Jumat Ya gitu Sekalian Sekalian Kalian Mau Jumatan Kalau bisa Ya di Stylin lah Di Rawat Sekalian lah Gitu Bahasanya loh Ya Aku gak bisa gambla Ngomongnya disini Ya Begitu aja Gitu loh Jadi Sekali lagi Kalian itu Jangan Memaksa Karena Sesuatu hal yang Dipaksakan itu Tidak baik Apalagi Urusan seperti itu Jangan dipaksakan Ya guys Jadi ketika Dia itu Tidak mau Yaudah Cobalah Kamu minta Baik-baik Coba kamu tanya Alasannya Kenapa Aku tidak mau Begitu Kalau misalnya Alasannya Seperti yang Tadi aku bilang Yaudah Mulai Dede sekarang Kamu perbaiki Kamu rawat Ya Begitu Atau Kalau misalnya Masalahnya Kayak Dia itu Kayak Mungkin Gak mau Karena Apa ya Karena mungkin Belum coba Atau segala macem Ya coba Kamu Apa ya Kamu arahkan Kamu bimbing Sesuai dengan Kemauan kamu Begitu loh Kamu berhak loh Kamu boleh kok Ya Gitu loh Karena itu semua Demi kebahagiaan kamu Ya Masa iya sih Kamu Apa ya Punya pasangan Ya Punya istri Terus kamu pengen Terus dianya gak mau Ya terus Kebutuhan kamu Tidak terpenuhi Iya kan Nah Utarakan Bicarakan Minta Ajarin Gitu Ya Omong baik-baik ke dia Pasti nanti dia lambat laun Pasti ngerti kok ya Begitu Pokoknya intinya tuh Komunikasikan dengan baik Maunya kamu Seperti apa ke dia Ya Tuh Nah Kalau misalnya nih Kan ada tuh banyak yang Aku juga banyak tuh Dapat Respon DM Atas yang Apa sih Yang konten kemarin ya Gitu kan Ternyata banyak yang Perempuan itu Tidak mau sama sekali Nah Itu kenapa ya Aku juga heran ya Padahal tuh Jujur aku pribadi Aku dulunya tuh Juga kayak Gak pernah terpikirkan Sampai situ gitu Maksudnya kayak Dalam arti bisa dibilang Kayak Ngapan sih Zizi banget Gak mau Pokoknya gak mau Gitu kan ya Tapi setelah aku Mempelajari Mempraktekan Mencoba Hmm Maksudnya kayak Uh Gitu loh Maksudnya kayak ada Ada kebahagiaan tersendiri Gitu loh Ya Ya coba Coba ditanya dulu deh Gak maunya sama sekali Dia tuh karena apa Begitu kan Kan itu kan Menurut aku Apa ya Menurut aku tuh Variasi loh Biar Pasangan kita tuh Gak bosen Iya kan Nah jadi Ya kenapa Kenapa gak mau Harus maulah Ya Kalau Itu Kalau gak bisa Harus belajar Ya Tidak ada kata terlambat Nanti nyesel Kalau misalnya Pasangannya udah mulai Lirik-lirik Cara lain Ya Janganlah Bahagiakan ya Kalau bisa Semuanya tercurah Sama kamu Oke Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye bye